Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tanggung jawab kita yang utama sebagai anak-anak Allah sebagai anak-anak Raja sebagai orang yang sudah ditebus dalam anugerah Kristus maka tanggung jawab kita yang utama adalah menjadi serta membawa terang. Pertanyaannya kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang gelap dunia ini dunia sedang menuju pada kancurannya dunia ini adalah dunia yang tidak punya arah itu sebabnya hidup Kristen harus menjadi terang dan kemudian bukan hanya menjadi terang membawa terang itu itu sebabnya dimanapun kita ditempatkan Tuhan dengan komunitas dan kapasitas kita ayo terangi dunia ini sehingga dunia ini tidak menuju pada kancurannya tetapi dunia ini dapat menerima anugerah dan keselamatannya karena itu Alkitab dengan tegas berkata bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan telah terbit atasmu kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa dan kemuliaan Tuhan bersinar atas kita sehingga kita dapat menjadi alat bagi kuasanya haleluya nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan pertanyaannya bagaimana kita menjadi serta membuat terang itu yang pertama jelas dengan teladan kehidupan kita karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan dunia ini penuh dengan orang-orang yang NATO no action talk only dunia ini penuh dengan orang-orang yang omdo saudara-saudara omong doang tetapi hidup Kristen adalah teladan karena Kristus sendiri memberi teladan dia bukan hanya mengajar tentang mengampuni tetapi ketika di atas kayu salib dia berkata Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat berarti Kristus mengajar dengan teladan itu sebabnya Paulus ingatkan kepada Timotius sebab itu jadilah teladan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah tetapi jadilah teladan bagi orang yang percaya berarti jelas kita dapat menjadi terang serta membawa terang itu dengan apa? dengan teladan kehidupan yang baik sehingga orang menerima perbuatan kita dan memuliakan Bapak di surga lalu yang kedua bagaimana kita dapat menjadi serta membawa terang yaitu dengan kesiapan kita untuk berani berbeda saudara ku Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya tetapi orang yang melakukan kerendak Tuhan kata tetapi disini menunjukkan kepada kesiapan kita untuk berani berbeda karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya artinya kalau kita hidup dengan keinginan-keinginan daging kesukaan-kesukaan daging kita pun akan binasa tetapi kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan berani hidup berbeda istilah saya B.T.B berani tampil beda ya kan ketika kita berani tampil beda berani hidup berbeda kenapa? karena kita bukan berasal dunia ini maka itu yang akan membawa kita menjadi dan membawa terang jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan dengan dunia ini sehingga kita terhamili dengan dunia ini tetapi mari kita menggarami dunia ini bagi kemuliaan Tuhan haleluya dan yang ketiga kita bisa menjadi serta membawa terang dengan apa? dengan prinsip hidup yang tegas hidup Kristen bukan keras hidup Kristen bukan kasar hidup Kristen bukan eksklusif tapi hidup Kristen adalah hidup yang tegas artinya apa itu tegas? berani berkata tidak kalau semua orang berkata ya tapi kita tahu ini salah kita berani berkata tidak yang kedua apa itu tegas? berani berdiri sendiri meskipun tidak ada yang memberi dukungan kalau kita tahu itu kebenaran Alkitab bilang jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan Alkitab bilang jangan menjual kebenaran belilah kebenaran artinya jangan karena sesuatu kita korbankan apapun karena itu sudah aku yang kasihi dalam Tuhan jangan kompromi dengan dosa jangan karena untuk kepentingan-kepentingan sesaat hidup kita lalu kita korbankan prinsip-prinsip iman kita karena sebagai hamba Allah saya kembali mau tegaskan kita harus menjadi serta membuat terang dengan apa? dengan terhadap hidup kita dengan kesiapan kita untuk berbeda dengan prinsip hidup yang tegas hati-hati bukan kasar bukan arogan bukan semainya-mainah tapi tegas penuh kelemah lembutan di dasar pada kasih tetapi dalam sikap ketegasan dan yang keempat bagaimana kita bisa menjadi serta membuat terang dengan ketaatan kita pada aturan-aturan firman karena Alkitab jelas bilang kalau kamu tidak mirip ke kiri maupun mirip ke kanan diberkati langkah kamu kamu tidak akan turun tetapi akan diangkat naik tidak menjadi ekor tetapi dipimpinnya menjadi kepala waktu kita taat pada firman Tuhan maka kita akan melihat kesaksian hidup kita makin nyata terang Kristus makin menyalah dan kemuliaan Tuhan makin dinyatakan haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kandil emas atau kaki dian nah ini dia penting sekali salah satu bagian penting di ruang suci di tabernakal musah yaitu kandil emas atau kaki dian nah kita mau sama-sama belajar dari keluaran pasal 25 ayat 31 sampai ayat 40 bagian ini sangat penting karena salah satu yang diulangi kembali dalam kitab wahyu yaitu tentang kaki dian ini dimana Tuhan sendiri akan mengambil kaki dian ini kalau kita tidak hidup dalam kebenaran tanggung jawab ilahi dengan betul saudara ku yang kasih dalam Tuhan keluaran pasal 25 ayat 31 sampai ayat 40 demikian firman Tuhan mengenai kandil kandil ini artinya kaki dian haruslah kau membuat kandil dari emas murni dari emas tempaan harus kandil itu dibuat baik kakinya baik batangnya kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya harus rasa iras dengan kandil itu enam cabang harus timbul dari sisinya tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain tiga kelopak yang merupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya demikianlah juga kau buatkan enam cabang yang timbul dari kandil itu pada kandil itu sendiri harus ada empat kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya juga harus ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandir itu dan satu tombol di bawah yang kedua dan satu tombol di bawah yang ketiga demikian juga kau buatkan enam cabang yang timbul dari kandir itu, tombol dan cabang itu harus timbul dari kandir itu dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempan yang murni haruslah kau buat pada kandir itu tujuh lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandir itu sehingga diterangi yang di depannya sepitnya dan penadahnya haruslah emas murni, dari satu talenta mas murni haruslah dibuat kandir itu dengan segala perkakasnya itu dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu sudah aku ingkas dengan Tuhan berarti jelas di ruang suci itu ada kaki dian atau kandir emas sebagai gambaran bahwa Tuhan sendiri akan menjadi penerang yang abadi karena sudah aku ingkas dengan Tuhan dunia ini memang dunia makin gelap tetapi pertanyaannya kenapa Tuhan harus menjadi penerang buat kita penerang disini menggambarkan kepastian dan kejelasan hidup sudah aku ingkas dengan Tuhan dalam gelap segala sesuatunya serba tidak pasti dalam gelap segala sesuatunya tidak jelas itu sebabnya Tuhan adalah Allah sumber terang itu kita bahkan disebut sebagai anak-anak terang hidup terang itu bukan hidup dalam kebimbangan hidup terang itu bukan hidup dalam ketidakpastian tetapi hidup terang itu berarti kita menerima kepastian dan kejelasan dalam hidup ini hari depan kita pasti langkah hari-hari kita penerangkan kejelasan kalaupun ada tantangan kalaupun ada pergumulan kita tahu pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita sebagai ambalas saya mau ingatkan jangan jadi Kristen yang stres jangan jadi Kristen yang tertekan bangkit dalam iman saudara miliki kepastian karena Tuhan adalah terang yang apa dibuat kita yang kedua Tuhan adalah penerang buat kita berarti mengusir segala kegelapan kegelapan kan bicara tentang hal-hal yang menakutkan kegelapan kan bicara tentang dosa-dosa yang ada di muka bumi ini ketika terang Kristus masuk oh kita dapat berkata aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku segala dosa kepaitan perjinahan segala yang ketidakbenaran disingkirkan oleh terang kita menerima terang yang sejati haleluya yang ketiga Tuhan adalah penerang apa artinya dia menguraikan segala kekusutan tahukah saudara ketika dalam gelap lihat segala sesuatu kayaknya berat susah, bingung, kusut gitu tetapi ketika terang lalu semuanya jalan kelihatan oh harusnya begini oh harusnya begini oh harusnya begini ada banyak orang masa mudanya kusut ada banyak orang bisnisnya sedang kusut ada banyak orang rumah tangganya sedang kusut karena ekonominya sedang kusut bahkan kehidupan kesahannya kusut saudara-saudara izinkan saya menjelaskan buat setiap saudara undang terang Kristus masuk karena waktu terang Kristus masuk oh Tuhan menguraikan segala kekusutan menjadi segala keindahan haleluya dan yang keempat yang terakhir Tuhan menjadi penerang artinya apa dia memberi keindahan segala sesuatu yang indah sekalipun kalau ditaruh di tempat gelap tidak ada nampak indahnya tetapi ketika terang menyala yang indah akan makin terpancar oh Tuhan menciptakan banyak yang indah tapi karena gelap kita tidak dapat menyadarinya tetapi terima terang Kristus baru kita lihat keindahan keindahan yang sejati adalah hak kita sebagai orang percaya haleluya sudah aku yang kasih dalam Tuhan jika surat ini lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mu Jason yang luar biasa haleluya secara khusus pada program ini saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit siap-siap yang berbeban berat dan saya percaya Bapak Ibu bagi Allah tidak perkara yang mustahil dan sesuai yang didoakan secara khusus boleh terletakkan dan sudah di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak Ibu dalam nama Yesus sama doa buat yang sakit sama doa buat yang berbeban berat sama doa untuk setiap mereka yang selamat tapi masa-masa yang sukar karena Bapak Ibu saya berdoa bagi Allah tidak perkara yang mustahil Bapak Ibu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah yang sakit Tuhan sembuh karena lemah Tuhan kuat karena susah Tuhan hibur karena jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku secara khusus sama doa buat mereka yang tertangan kanannya di dada di dalam nama Yesus Tuhan jamaah anugrah kasih kalunya berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi bahkan mereka yang tertangan kanannya di dada secara khusus sama berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah sehingga hari ini juga kami boleh diterangi oleh Kristus dan kami boleh menjadi terang dan membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan sehingga kami bawa damaikan bawa sukacita dan bawa kekuatan baru oleh karena anugrah Kristus di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin setelahku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan seumir akan terbaik buat anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya selamat menikmati selamat menikmati